yang baru ditahbiskan akhirnya tampil ke publik untuk pertama kali. Trisna Sakya, anak berusia 4 tahun ini, dinobatkan sebagai Dewi Kumari, mengikuti tradisi yang sudah berjalan berabad-abad. Tradisi Kumari berasal dari kata Sansakerta, yaitu putri milik masyarakat, newar di lembah Katmandu. Selain memenuhi persyaratan fisik tertentu, seperti kaki kuat dan tubuh besar, ketika kecil, ia harus membuktikan keberanian dengan tidak menangis ketika penyembelihan karbau. Selanjutnya, ia akan tinggal di kuil khusus hingga masa akil balik. Tradisi ini mendapatkan kecaman aktifis hak asasi manusia karena merampas masa kecil anak perempuan.